Pemirsa cuaca buruk yang terjadi sepekan terakhir berdampak pada melonjaknya harga sejumlah komoditi pangan di pasar tradisional. Kenaikan signifikan terjadi pada jenis cabai, sehingga sebagian warga beralih membeli cabai kering yang harganya lebih murah. Kondisi cuaca buruk yang terjadi dalam beberapa hari terakhir di sebagian wilayah di Indonesia berdampak pada pasokan sayuran yang mengalami keterlambatan. Sehingga harga sejumlah jenis sayuran mengalami kenaikan yang tinggi. Di Pasar Baru Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sejumlah pedagang mengalukan kenaikan harga sejak dua hari terakhir. Kenaikan harga cukup tinggi dirasakan semua jenis cabai yang mengalami kenaikan harga rata-rata Rp10.000 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Seperti cabai rawit merah, yang sebelumnya dikisaran Rp60.000 per kilogram, saat ini menembus harga hingga Rp70.000 per kilogram. Itu faktor apa sih bang kalau menurut abang kenaikan? Faktor itu ya, faktornya emang lagi ini, lagi yang mungkin ya. Cuaca buruk? Apa ada keterlambatan bang? Biasanya susah nggak nyari barang ya? Kalau untuk nyari barang, kalau musim hujan begini rada sulit sih. Iya, kalau barang sayuran, kalau untuk musim hujan rada mahal. Berarti cuaca ngaruh juga ya bang? Ngaruh juga. Sementara di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangkerang, Banten, tingginya harga cabai membuat warga beralih membeli cabai kering yang harganya lebih murah. Menurut Usniawati, pembeli di Pasar Gudang Tiga Raksa mengatakan, cabai kering ini nantinya akan dicampur dengan sedikit cabai segar untuk pembuatan sambal maupun sebagai campuran bumbu untuk memasak. Cabai ini mahal, naik lagi aja, Rp12.000. Terus berapa? Akhirnya kan buat dua lagi, akhirnya lah membeli cabai ini aja lah, kering, mengambil rendeng. Pemerintah jangan mahal-mahali, buat cabainya biasa lah, paling mahal juga bau jaduk. Iya, justi dong. Pedagang mengatakan, sejak harga cabai naik, banyak warga yang memilih untuk membeli cabai kering ketengan yang harganya jauh lebih murah dibanding cabai segar. Pasalnya, harga cabai rawit merah saat ini tembus Rp75.000 dari sebelumnya di kisaran Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Gagal panen petani akibat cuaca buruk membuat pasokan cabai kini berkurang. Pedagang dan konsumen berharap, pemerintah mencarikan solusi terkait berkurangnya pasokan agar harga cabai di pasaran normal kembali. Tim Liputan, Media Group Network